Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai Apa itu perbandingan senilai? Yaitu perbandingan antara dua komponen yang apabila salah satu komponen nilainya semakin besar Maka nilai komponen yang lainnya akan semakin besar dan sebaliknya Biasanya dibantu dengan penulisan tabel Kolam pertama berisi tentang komponen satu yaitu A dan B Komponen yang kedua berisi tentang komponen C dan D Secara matematis dapat dituliskan yaitu jika perbandingan A per B senilai dengan C per D Maka A per B sama dengan C per D Contoh soal satu Seorang tukang jahit mendapat pesanan membuat kaos untuk keperluan kampanye Ia hanya mampu menjahit 60 potong dalam waktu 3 hari Jika ia bekerja selama 2 minggu Banyak kaos yang dapat ia buat adalah titik-titik Penyelesaian Pertama buatlah dulu tabel untuk menuliskan informasi yang diperoleh dari soal Yaitu kolam pertamanya kaos, kolam keduanya waktu Dari soal bisa kita tuliskan informasinya 60 potong kaos dibuat dalam waktu 3 hari A, karena belum tahu berapa banyak kaosnya Itu dapat dibuat oleh tukang jahit dalam waktu 2 minggu A, sama dengan 14 hari Kenapa dibuat 14 hari? Karena informasi sebelumnya diketahui dalam waktu 3 hari Berarti satuannya disamakan Perhatikan bahwa Di sini menggunakan konsep perbandingan senilai Karena waktunya bertambah Banyak kaos pun akan bertambah Maka bisa kita tuliskan 60 per ka sama dengan 3 per 14 Caranya adalah dengan cara kali silang Ya, yaitu Kalikan ya K kali 3 Sama dengan 60 kali 14 Kali silang ya Berarti K kali 3 yaitu 3K sama dengan 60 kali 14 3K sama dengan 840 Berarti K sama dengan 840 Dibagi 3 Hasilnya sama dengan 280 Maka jawabannya adalah Jika ia bekerja selama 2 minggu Banyak kaos yang dapat ia buat adalah 280 potong Contoh soal yang kedua Contoh soal yang kedua Yaitu Sebuah mobil memerlukan 12 liter bensin Untuk menempuh jarak 84 km Jika mobil tersebut menghabiskan 5 liter bensin saja Maka jarak yang ditempuh adalah Penyelesaiannya Untuk menuliskan informasi soal Maka kita buat tabel Dari soal Diperoleh informasi 12 liter Menempuh jarak 84 km Kemudian Jika mobil tersebut menghabiskan 5 liter bensin Maka jarak yang ditempuh adalah Kita kasih simbol J Ini menggunakan konsep perbandingan senilai Kenapa? Karena Banyak bensinnya berkurang Pasti jaraknya pun berkurang Maka dapat dituliskan Perbandingannya 12 per 5 sama dengan 84 per J Dapat diselesaikan dengan Kali silang Yaitu 12 sekalikan dengan J 5 dikalikan dengan 84 Dikeroleh 12 J sama dengan 5 kali 84 12 J sama dengan 420 Dikeroleh dari 5 kali 84 Sehingga J sama dengan 420 Dibagi dengan 12 Hasilnya sama dengan 35 Maka Kesimpulannya adalah Jika mobil tersebut menghabiskan 5 liter bensin saja Maka jarak yang dapat ditempuh adalah Tiga puluh lima kilometer Maka jarak yang dapat ditempuh adalah Terima kasih telah menonton!